Bandara Supadio Pontianak mulai ramai dipadati oleh keluarga penumpang pesawat Sriwijaya RSJY 182 yang hilang kontak pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Dilansir dari antara, sejumlah keluarga korban telah berdatangan ke bandara terbesar di Kalimantan Barat itu untuk mengetahui keadaan pesawat dengan rute Jakarta Pontianak tersebut. Ada juga tiga keluarga yang sempat datang karena infonya anak bungsu mereka adalah salah satu penumpang di pesawat tersebut. Terakhir terjadi kontak pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat, kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhuk Novi Rianto, Sabtu, tanggal 9 Januari 2021. Novi mengatakan saat ini tengah dalam investigasi dan tengah dikoordinasikan dengan Badan SAR Nasional, Basarnas, dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT. Kami akan menyampaikan informasi lebih lanjut jika sudah ada perkembangan lain, katanya. Badan Tersawar Pakal Pinang M. Fazli mengatakan tim SAR bergerak menuju Laut Jawa menggunakan kapal cepat jelajah KN Karna. Puing tersebut ditemukan di Pulau Selanjang, 15 menit dari lokasi pesawat hilang kontak. Kepala Seksi Pemerintahan Kejamatan Kepulauan Seribu, Surahman, mengatakan, ditemukan juga sejumlah barang seperti kabel dan pakaian yang diduga berkaitan dengan pesawat tersebut. Dalam pencarian tersebut ada babin kaptik mas, damkar, dan masyarakat sekitar yang membantu proses pencarian. Pencarian dilakukan menggunakan kapal nilai tradisional, kapal feri, dan juga kapal-kapal kecil. Sementara itu hingga saat ini masih belum ada posko pencarian. Hingga saat ini pencarian masih dilakukan oleh para petugas terkait. Dikabarkan sebuahnya pesawat seribu JAR dengan nomor penerbangan SJ-182 dikabarkan hilang kontak pada Sabtu 9 Januari 2021. Pesawat dengan rute penerbangan Jakarta-Pontianak itu hilang kontak saat saat lepas landas dari Bandara Sukarno-Hatta Tanggera. Sedihanya, pesawat tersebut akan tiba di Bandara Supadio-Pontianak, Kelimatan Barat pada pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Pesawat tersebut diketahui lepas landas pada pukul 14.36 waktu Indonesia Barat. Saat terbang selama 4 menit atau tepatnya pukul 14.40 waktu Indonesia Barat, pesawat tersebut hilang kontak. Pesawat hilang kontak pada ketigaan 11.000 kaki menuju 13.000 kaki. Dikabarkan terdapat 56 penumpang yang diangkut oleh pesawat tersebut. Biar bagian nasib discrimination maya kita hampir jika seorang anningen damai di laluan antia pas boleh bergaya. Biar bagian nasib naik kampungan kamat. Biar bagian nasib kita hampir cumpang thenak, kan. selamat menikmati selamat menikmati